Penyidik kantor wilayah DJP Jawa Timur II bersama-sama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Tim Korwas Reskrim Suspolda Jawa Timur melakukan penyerahan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan. Tersangka tidak melaporkan pajak dalam kurun waktu 3 tahun. Kerugian dalam kasus tersebut sekitar 2 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kota Madiun menerima penyerahan tahap 2 perkara penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan tersangka inisial RS, pengusaha bahan kue di Kota Madiun. Tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Tidak menyampaikan SPT masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2017. Selain itu, yang bersangkutan juga menyampaikan SPT Tahunan PPH orang pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk tahun pajak 2015 sampai dengan 2017. Tindak pidana tersebut terjadi di wilayah kerja wajib pajak terdaftar, yaitu KPP Pratama Ponerogo dan KPP Pratama Madiun, serta wilayah lainnya yang merupakan tempat usaha tersangka. Akibat perbuatan tersangka RS tersebut kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp726.529.699 untuk PPH orang pribadi dan sebesar Rp1.774.771.310 untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Kejaksaan Negeri Kota Madiun pun melakukan penahanan terhadap tersangka. Bapak RS ini sudah pernah dilakukan himbawan, konseling, dan visit yang pada intinya sudah menyampaikan kewajiban apa yang harus dilakukan, bahwa punya hak untuk melakukan pemutulan terhadap SCT-nya, tetapi kewajiban dan hak tersebut tidak dilakukan dan tidak disempatkan. Sehingga dilakukan upaya penegakan hukum yang pada intinya adalah upaya terakhir daripada Direkturan Jenderal Pajak untuk mendorong wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara self-assessment. Yang kami sidik ini 3 tahun, 2015, 2016, dan 2017. Pak, berkaitan usaha apa itu Pak? Berkaitan usaha perdagangan bahan-bahan. Pada hari ini kami kejaksaan Negeri Kota Madiun telah menerima penyerahan tahap 2 dari penyitik BPNS pada kantor KANWIL di Jenderal Pajak Jawa 22. Antas nama tadi sudah disampaikan dengan inisial SN, eh sorry RS ya orang di Jenderal Pajak Jawa. Bagaimana modus, tempusnya kapan, itu sudah disampunkan oleh biar penyitik. Nah sudah kami terima, hari ini juga sudah kami didikkan di lapas. Kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Ya karena pertama secara alasan subjektif, ancamannya dalam seumah tahun, bisa kami lakukan penahanan. Kemudian juga untuk mempermudahan daripada satu proses perdidangan. Kemudian juga mawati-mahati tidak melarikan diri dan juga menanggap barang. Atas perbuatannya tersebut, RS dipersangkakan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang KUP. Ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Terima kasih.